Apa gunanya olahraga olah nafas? Wim Hof ini terutama apa benar bisa menaikkan PH darah. Kalau saya melihat dari file-file yang ada, yang gampang dilihat juga teman-teman bisa melihat, itu di YouTube-nya Wim Hof, Instagram-nya Wim Hof. Atau kalau di artikel-artikel ulasan-ulasan mengenai metode Wim Hof. Maka memang dibahas dan dijelaskan bahwa olah nafas itu menaikkan PH darah atau PH tubuh. Jadi kalau teman-teman berolah nafas, maka PH darah, PH tubuh pasti naik. Mencapai ideal PH darah 7,35 sampai 7,5. Jadi kalau mau bukti bahwa olah nafas ini menaikkan PH darah yang akurat dan tepat, maka sebelum program ini pergi ke lab, misalnya ke Prodia, lalu tes PH darah. Berapa? Nanti tiga bulan lagi atau sebulan lagi, tes lagi. Sebulan lagi, tes lagi. Sehingga yakin PH darahnya naik. Tapi ada cara yang sebenarnya tidak akurat. Tapi bisa istilah tepatnya itu mengindikasi bahwa tubuh kita alkali. Makanya saya minta teman-teman beli PH meter. Kalau beli online, lalu bertanya di online, ini bisa untuk urin. Mungkin yang jual bilang tidak bisa. Tapi sebenarnya PH meter untuk cairan. Yang penting PH meter untuk cairan. Karena ada juga PH untuk tanah. Ini dipakai untuk hidroponik bisa, untuk ekoensim bisa, saya juga penggiat ekoensim. Maka juga untuk urin bisa. Selama itu cairan. Habis dipakai, dicuci pakai air destilasi atau air buangan AC, lalu disimpan setelah bersih. Habis dipakai lagi untuk urin, cuci air biasa, dibilas air destilasi, dikeringkan pakai tisu, lalu disimpan. Maka ini PH meter. Kalau mau lebih tepat lagi, tapi nggak susah bacanya kalau buta warna, warna nggak jelas pakai kertas lakmus. Tapi yang praktis pakai PH meter, yang penting waktu beli nanti dikalibrasi. Cara kalibrasi bisa lihat YouTube juga, tinggal yang ketik aja kalibrasi PH meter. Caranya dicelup aja sampai sebatas. Jangan sampai lebih tinggi. Nanti ini kan digital, jadi rusak. Sampai batas panah ini atau segini. Ada dua warna, karena memang yang warnanya kuning ini satu desimal. Jadi bisa 7,2. Kalau yang merah bisa 7,23. Yang kita tes apanya? Ini kan dengan cerah dicelupkan. Kan kita mau ngetes PH darah. Tapi kan nggak mungkin darahnya dikeluarin, dicelupin. Jadi kalau mau tes PH darah, ngetesnya ke lab. Sebulan sekali atau tiga bulan sekali. Tetapi ada tetapinya. Kenapa tak suruh beli PH meter? Kita bisa ngetes PH urin. Pertanyaannya adalah, apakah PH urin sama dengan PH darah? Dengan tegas jawabannya beda. Apa ada hubungannya PH urin sama PH darah? Tidak ada. Mau cari jurnal juga pasti nggak ketemu. Nggak ada hubungannya. Lalu kenapa kita tes PH urin? Saya ngobrol dengan dua dokter. Yang dua dokter ini jawabannya sama. Memang berbeda, Pak Jarao. Tapi bisa disebut juga mengindikasi. Jadi tidak berhubungan, tidak sama, tapi mengindikasi. Kenapa? Karena begini. Urin itu kan adalah limbah. Jadi metabolisme tubuh, tubuh ini mengatur supaya PH darahnya stabil di ideal 7,35 sampai 7,5. Supaya PH-nya tubuh ini 7,35 sampai 7,5 di ideal, misalnya cairan tubuh ini, tubuh kita itu banyak minum atau cairannya atau obat yang membuat tubuh ini asam. Maka asamnya akan diambil, disaring lewat ginjal, dibuang jadi urin. Maka sebenarnya sudah pasti PH urin itu dibawahnya PH darah. Tidak sama dan tidak berhubungan. Tapi kenapa? Teman saya dokter, teman saya dokter Bambang. Ada satu lagi, dua. Jadi saya konfirmasi dengan dua dokter. Walaupun berbeda, tapi mengindikasi. Mengindikasi itu contoh praktisnya begini. Misalnya mengolah air, lalu limbahnya, buangannya pasti keruh. Tapi kalau limbahnya keruh, belum tentu yang diolah itu adalah keruh. Namanya limbah pasti lebih keruh. Tapi kalau misalnya air kolam ini dilakukan treatment, sampai jernih. Lalu buat nyuci, buangannya pasti jernih. Kalau airnya ini kotor atau nyuci baju, dibilas lagi, dibilas lagi, nyuci baju, ya pasti buangannya keruh. Tapi kalau bilas pertama, kedua, ketiga, lama-lama, air yang untuk nyuci baju sama yang buangannya ini sama-sama bening, kira-kira gitu. Nah, sama juga. Itu namanya mengindikasi. Jadi kalau kita itu PH urin bangun tidur di bawah tujuh, tidak usah khawatir. Namanya juga sepanjang malam racunnya dibuang, bangun tidur mungkin PH-nya 6,5, 6,4. Lalu banyak minum, nggak usah olah nafas. Banyak minum air putih aja. Banyak minum air putih, nanti PH-nya naik-naik lagi. Bahkan mungkin bisa 7,3 tanpa aja olah nafas. Karena makin banyak minum, racunnya kan sedikit. Tapi kalau minumnya apa? Dulu yang diminum. Bisa tambah turun. Jadi tidak berhubungan, tidak sama, tapi mengindikasi. Kalau misalnya, mengindikasi ini bisa diterangkan begini. Kalau teman-teman sekeluarga, ada yang diabetes, mium, pista, kanker. Coba dites pH-nya berapa. Punya anak yang jarang sakit, sehat. Atau Anda sendiri sehat. Atau pasangan yang sehat. Coba dites pH urinnya berapa. Cukup menarik bahwa kalau ini WA group kan ada yang khusus kanker. Sampai 2 WA group. 400-500 orang, mium, pista, kanker. Begitu suruh ngetes, ditanya pH-nya berapa. 4,5, 5,2. Hampir semuanya di bawah 6. Sama juga grup diabetes. Wah ribuan sampai pesertanya. Semuanya pH-nya di bawah 6. Tapi orang-orang yang sehat, istri saya itu bangun tidur, pH-nya 7,5. pH urin sekali lagi berbeda dengan pH darah. Tapi orang-orang sehat, pH-nya di atas 7, pH urin. Orang-orang sakit, khususnya diabetes, mium, pista, kanker, pH-nya di bawah 6. Jadi mengindikasi. Limbah pasti lebih keruh daripada airnya. Jadi pH urin pasti di bawah pH darah. Tetapi dengan olah nafas ini, nanti kita akan buktikan bahwa teman-teman nanti bisa cek pH urin sebelum olah nafas. Misalnya 6, olah nafas. Urinnya aja 6,3 naik. Singkat cerita, nanti kayak saya begini, bangun tidur itu bisa 7. Olah nafas bisa 7,5. Jadi mengindikasi itu tadi ilustrasinya biar gampang ya. Nyuci baju. Bajunya kotor banget. Ya buangannya kotor. Tapi setelah dibilas 2-3 kali, bajunya udah bersih dong. Dibilas lagi. Ya buangannya bersih juga. Nah bisa dibayangin, kita olah nafas itu kayak bersihin tubuh. Tubuhnya alkali, darahnya alkali, sehingga limbahnya pun alkali. Karena olah nafas membuat pH darah alkali. Cuma kan kita nggak mungkin tiap hari tes ke lab. Maka yang dites, saya minta tes adalah pH urin. Ini kepake kira-kira sebulan-dua bulan saja. Sama-sama teman-teman terkagum-kagum. Saya pH urin dulu sebelum olah nafas itu 6 loh. Bahkan di bawah 6. Sebulan aja sekarang saya bangun tidur 7. Terutama yang diabetes, menyukis takanker. Ada GERD yang orang-orang yang kebanyakan pH tubuhnya rendah. Yang diterindikasi dengan limbahnya urin, yaitu pH-nya rendah. Kalau orang sehat kan limbahnya aja pH-nya 7. Sehat dalam arti tubuh alkali. Nah tubuh alkali ini penting banget. Karena kita tahu bahwa kayak misalnya miyum kista kanker itu tidak akan tumbuh, tidak akan hidup, kalau pH-nya di atas 7. Tapi kita akan tubuhnya asem, dipicu ada karsinogenik, dipicu lagi ada stres, wah macam-macam. Memang tidak faktor tunggal. Nah maka kita membetulkan hidup ini, kesehatan juga tidak tunggal. Kita pola hidup sehat grup ini. Dalam pola hidup sehat itu ada olah nafas. Tapi nggak cukup olah nafas. Nanti ada olah hati, olah pikir, olah rasa, olah tubuh, atau bodi stretching, kayak olahraga. Ada olah makan, olah minum, atau diet. Tapi saya nggak suka istilah diet sebenarnya. Tapi pola hidup, pola makan sehat. Nah ini semuanya diharapkan akan membawa kita pada kesehatan. Jadi kembali lagi soal pH dulu ya. Olah nafas akan menaikkan pH darah. pH darah berbeda dengan pH urin. Tidak berhubungan. Tidak sama. Tapi mengindikasi. Kalau limbahnya aja, pH-nya 7, ya darahnya bisa 7,3, 7,5. Teman-teman bisa merasakan nih. Sekarang saya pH-nya 8. Terus darahnya berapa? pH urin 8. Kalau saya habis olah nafas malah sampai 12 serit gitu. Kencing pH-nya 8 gitu. Tetep tubuh itu mengatur gimana pH darah itu stabil di 7,3, 7,5. pH urin fluktuatif. Membuang supaya menjaga pH darahnya stabil. Tapi kalau urinnya limbahnya ini di bawah 6 terus, maka diduga pH darahnya juga pasti rendah. Kalau mau lebih tahu, pasti pH darahnya perlu ke laboratorium. Jadi menurut saya penjelasan ini bisa memperjelas antara pH urin dan pH darah. Terima kasih telah menonton!